Berlanjut heboh Anang Hermansyah Skakmat Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diungkapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Selain itu beredar video viral artis Fujianti Utami Putri atau Fuji menangis usai lari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Minggu, 4 Agustus 2024. Sosok konten kreator, aktris, presenter, pemeran, ini menjadi bintang tamu salah satu event di ibu kota Provinsi Sulawesi Sultra tersebut bersama sahabatnya Sindi Tania. Adik Fadli Faisal ini pun ikut berlari bersama ribuan masyarakat dalam event lari di kawasan Tugu XMTQ Sulawesi, 12,1 ribu kali sejak diunggah 8 jam lalu. Dalam video berdurasi 15 detik itu, Fuji yang masih memakai kaos event berwarna merah muda, rok pendek dan topi berwarna putih, serta kacamata hitam. Adik mendiang Febri Andrian Shah ini tampak duduk di dalam tenda berwarna putih sembari terisak dan meringis menatap ke arah kamera. Tangan Fuji pun tampak mengambil tisu berwarna putih dengan tangan kanannya. Sembari memegang tisu tersebut, dia pun membuka kacamata hitamnya dan selanjutnya menyeka matanya. Usai menyeka matanya, dia pun menengadah memandang ke atas dengan mata agak memerah. Kemudian kembali mengenakan kacamata hitamnya dan selanjutnya terlihat menghela.